Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus, melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan. Marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapak. Oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini Bapak, kami mau mendengarkan firmanmu, berbicara lah ya Bapak, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Masmur Pasal yang ke-84, Masmur Pasal yang ke-84, untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit, Masmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Tuhan semesta alam, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan, hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya, pada mesbah-mesbahmu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah Yaakub, lihatlah perisai kami, ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau rapi. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu, daripada seribu hari di tempat lain, lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku, daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan ia berikan, ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercelak, ya Tuhan semesta alam. Berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah, Masmur 84 ayat 2-3. Betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Tuhan semesta alam, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan, hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Judul renungan kita hari ini adalah, Saat kita bersama Tuhan, ditulis oleh, Lori, sahabat suara kasih, perjumpaan antara Tuhan dan Daud membentuk sejarah manusia selamanya. Daud tahu apa artinya berada di hadirat Tuhan, bagi dia dekat dengan Tuhan adalah bahan bakar, sukacita terbesar dan sumber keberaniannya. Dalam Masmur 16 ayat 11 Daud menulis, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Dan dalam ayat 5 dia menulis, Ya Tuhan, engkaulah bagian warisanku dan pialaku, engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Daud adalah seorang pria yang secara konsisten, memilih untuk bertemu dengan Tuhan, daripada mengisi hari-harinya dengan hal-hal dunia yang fana, dan tidak memberi kepuasan, dia memusatkan hidupnya bersama Tuhan dan hal itu mengubah sejarah, bukan hanya bangsanya, tetapi juga bangsa-bangsa yang akan datang. Di 1 Samuel 17 ayat 34-37 Kita melihat bagaimana dampak pertemuan Daud dengan Tuhan di awal hidupnya. Kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, Pergilah, Tuhan menyertai engkau. Di ladang, saat menggembalakan domba, Daud belajar tentang kuasa dan kerinduan Tuhan akan pembebasan. Dia belajar apa artinya bertemu dengan Tuhan di dalam kesehariannya. Dia membawa pengetahuan tersebut bersama dengan dia ke dalam setiap pertempuran, cobaan, dan kegagalan. Masmur 16 ayat 1-2 mengatakan, Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung, aku berkata kepada Tuhan, engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain engkau. Seorang raja besar yang duduk di atas tahta Israel berkata, bahwa tidak ada yang baik baginya selain Tuhan. Daud tahu bahwa hadirat Tuhan adalah bagian terbaik dari hidupnya. Dia tahu bahwa bertemu dengan Tuhan jauh lebih berharga daripada kemenangan, harta milik, status dan kehormatan sekalipun. Dan karena alasan itulah dia menjalani kehidupan yang penuh dengan hal yang dia cari, yaitu kehadiran Tuhan yang hidup. Sahabat suara kasih, Bapak surgawi Anda rindu bertemu dengan Anda seperti halnya Daud. Dia mengasihi Anda sama seperti dia mengasihi Daud, melalui pengorbanan Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Anda bahkan punya akses yang lebih besar ke dalam hati Tuhan. Anda punya Allah, roh kudus yang berdiam di dalam diri Anda. Hari ini pilihlah untuk mencari wajahnya, sebelum Anda fokus kepada hal lain dalam kehidupan Anda. Marilah kita renungkan, pusatkanlah hidup Anda di dalam hadirat Tuhan seperti yang dilakukan Daud. Hiduplah untuk mengalami perjumpaan yang mengubahkan bersama Tuhan, dan saksikan bagaimana hal-hal yang ada di dunia ini berada di tempat yang tepat, memberi Anda damai, sukacita dan tujuan yang terarah, sekalipun ada begitu banyak situasi yang terjadi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat suara kasih, demikianlah renungan firman Tuhan, pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita, memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini. Marilah kita berdoa, Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapak, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapak, untuk pertolonganmu, penyertaanmu, dan atas berkatmu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapak, untuk kebaikanmu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setiamu, tak habis-habisnya rahmatmu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firmanmu. Pada pagi hari ini ya Bapak, kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu, firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami, firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, di sepanjang kehidupan kami Bapak, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapak, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan namamu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami, kami serahkan di dalam tanganmu, Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepadamu, Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firmanmu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah, yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapak, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak, dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik, di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapak, kami mau berterima kasih, buat perlindungamu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindunganmu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapak, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, Amin. Sahabat suara kasih, saya mengundang saudara sekalian, untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Marilah kita sampaikan, apa yang menjadi harapan, pergumulan, masalah, atau hal-hal yang sedang membelenggu hidup kita saat ini. Mari kita berdoa dengan penuh keyakinan dan penuh kepercayaan kepada sang pencipta, pelindung, dan pemelihara bagi hidup kita. Mari kita serahkan segala pergumulan kita, dan harapan kita, sembari mengakui dosa-dosa kita, dan berserah penuh kepadanya. Marilah dari kita masing-masing, berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Marilah kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati